Oke, pada tahap ini setelah kemarin teman-teman belajar untuk menganalisis kira-kira sebuah transaksi itu berpengaruhnya ke akun apa saja. Apakah mempengaruhi akun aset, kemudian mempengaruhinya seperti apa. Apakah meningkat, menurun, increase, decrease, kemudian pada akun apa. Di tahap ini, di chapter 2 ini, teman-teman akan mengaplikasikan analisisnya yang sudah dilakukan di chapter 1. Kedalam proses yang namanya adalah di sini, berarti yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah jurnal. Menjurnal. Jadi jurnal itu adalah tahap pertama dalam proses pencatatan atau akutansi. Sampai di mana nanti tujuan akhirnya adalah kita akan membuat laporan keuangan. Di mana kemarin laporan keuangan itu adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan performa perusahaan atau kinerja manajemen ke pihak user atau pengguna dari laporan keuangan itu sendiri. Bisa usernya adalah internal, bisa juga eksternal. Kemudian dari jurnal ini, kemarin sebenarnya teman-teman sudah belajar konsepnya. Jadi ketika sebuah transaksi itu muncul, ada transaksi yang terjadi dalam perusahaan, jadi kemarin teman-teman juga harus ingat bahwa yang disebut dengan transaksi itu adalah yang apa? Yang bisa diukur dengan uang dan juga tadi mempengaruhi akun aset, liabilitas, atau ekuitas. Jadi tidak semua peristiwa ekonomi di perusahaan itu bisa dicatat atau bisa masuk ke dalam kelompok transaksi. Setelah teman-teman bisa mengidentifikasi kira-kira mana yang masuk ke dalam kelompok transaksi dan bisa dicatat, maka teman-teman akan melakukan ini, jurnal. Jadi teman-teman melihat ada transaksi, kemudian teman-teman bisa menganalisis apakah dalam transaksi tersebut ada akun-akun yang terpengaruh. Kelompok akun yang terpengaruh, apakah asetnya increase, ataukah liabilitinya decrease, apakah ekuitasnya meningkat, apakah expense-nya berkurang, dan sebagainya. Kemudian teman-teman juga bisa menentukan kira-kira pada kelompok akun tersebut, kelompok akun aset, liabilitas, ekuitas, revenue, dan expense itu akun yang paling bisa mendefinisikan transaksi itu itu apa. Sehingga kita di situ akan gunakan akun tersebut untuk melakukan jurnal. Nah, dalam jurnal kemarin kalau tidak salah teman-teman juga sekilas juga sudah saya sampaikan atau informasikan bahwa ketika kita menjurnal itu harus ada konsep yang namanya balance antara sisi debit dengan sisi kreditnya. Jadi walaupun bisa jadi di sisi debitnya misalnya nilainya bulat Rp10.000, tapi di sisi kreditnya misalnya Rp7.000 dan Rp3.000 atau Rp6.000-Rp4.000 gitu ya. Tidak masalah, yang penting nanti sisi debit dan sisi kredit itu totalnya sama atau nilainya adalah sama atau balance gitu. Nah, dalam proses jurnal ini, maka teman-teman itu ketika mulai mengenal di awal mengenal proses jurnal, maka teman-teman harus mengetahui dulu bahwa dalam jurnal itu ada formatnya. Ada format baku, format khusus yang harus teman-teman buat atau siapkan ketika melakukan jurnal. Biasanya kalau saya sedang menjelaskan tentang misalnya tadi akutansi, kemudian ada ngasih contoh jurnal, itu saya biasanya nulisnya hanya misalnya contoh transaksinya adalah purchase equipment in cash, misalkan secara cash gitu ya. Nilainya misalnya Rp5.000. Misal, ya berarti biasanya saya ngasih contohnya yaudah equipmentnya nambah di debit, kemudian apa lagi? Kasnya berkurang bu. Kasnya berkurang di? Kredit. Di kredit ya. Saya taruh di sini agak menjorok ya, equipment dan cash. Ini Rp5.000 untuk sisi debit, ini Rp5.000 untuk sisi kredit. Yaudah, saya biasanya nulisnya seperti ini gitu ya. Tapi ketika teman-teman belajar ya, mulai pertama kali belajar untuk menjurnal, maka teman-teman harus tahu format baku ya. Format yang memang biasanya dipakai ya untuk menyusun jurnal gitu. Jadi ada format baku yang biasanya disiapkan, ya biasanya kalau di perusahaan juga pakenya format itu ya. Kita tidak bisa hanya seperti ini, karena kalau seperti ini ya kurang lengkap ya informasinya. Jadi teman-teman harus belajar untuk menyusun format ini. Sehingga teman-teman harus mengetahui apa saja ya. format yang digunakan. Jadi dalam jurnal ini kita akan punya yang namanya general journal atau jurnal umum gitu ya. Disebut jurnal umum karena ya tadi semua transaksi yang terjadi di perusahaan yang bisa dicatat ya, maka itu akan semuanya dicatat dalam jurnal ini. Jadi mau itu transaksinya bentuknya, transaksi pengeluaran kas, transaksi pembelian, transaksi penjualan, retur misalkan, retur barang itu semuanya masuk ke sini. Berarti apakah ada yang namanya jurnal khusus? Ada. Jadi nanti ketika teman-teman di akhir pertemuan ya, sepertinya mendekati UTS atau UAS, kalau saya enggak salah, itu teman-teman akan belajar atau kenal yang namanya spesial jurnal. Jadi spesial jurnal itu adalah jurnal khusus ya, spesial itu kan khusus. Jadi lebih menspesifikan, jadi lebih mengelompokkan transaksi-transaksi yang akan dicatat. Jadi kalau jurnal umum itu semua transaksi dicatatnya dalam satu tempat, tidak dibedakan yang mana transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan, transaksi penjualan, pembelian, itu tidak dibedakan. Tapi dalam jurnal khusus itu akan ada pengelompokan. Jadi kalau misalnya bentuknya adalah transaksi pembelian, transaksi pembelian cash, maka itu masuknya ke jurnal apa. Misalnya ada pembayaran gaji, sehingga ada cash yang keluar, maka itu harusnya masuk ke jurnal yang mana. Sehingga dalam jurnal khusus itu kita akan mengenal ada lima jurnal. Yang pertama adalah jurnal pembayaran, cash payment jurnal. Kemudian ada jurnal penerimaan cash atau cash receipt jurnal. Kemudian ada jurnal penjualan, sales jurnal. Kemudian ada juga jurnal pembelian, sama yang terakhir adalah jurnal umum. Di dalam spesial jurnal itu juga ada jurnal umum juga. Tapi jurnal umum yang dimaksud dalam spesial jurnal adalah jurnal yang digunakan untuk menampung atau mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam keempat jurnal yang sebelumnya. Tadi kalau tadi kan ada jurnal pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran cash. Jadi kalau misalnya ada transaksi yang tidak masuk ke dalam empat jurnal ini, maka dimasukkannya ke dalam jurnal umum. Contohnya apa? Misalnya retur. Retur penjualan atau retur pembelian itu nanti masuknya adalah ke jurnal umum. Itu kalau di spesial jurnal. Sedangkan dalam jurnal umum yang ini, itu semua transaksi akan kita masukkan ke sini. Jadi di awal teman-teman belajar yang ini dulu sebelum nanti mengenal spesial jurnal yang tadi. Oke, berarti di sini ada format yang harus teman-teman ketahui. Di mana di situ teman-teman bisa coba cek juga di buku kalian. Sudah ada lengkap. Jadi dimulai dari sisi sebelah kiri. Itu di situ ada kolom date. Tanggal. Kemudian apalagi setelah kolom date? Coba dipastikan lagi di bukunya, di buku kalian, di materi. Jadi kalian harus punya ya. Jadi walaupun saya tidak ngecek, itu kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Jadi kalian harus punya materi dan harus punya bukunya karena latihannya dari situ. Oke, date. Kemudian sebelah kolom date ada kolom apa? Contribus and explanation. Explanation. Oke, kemudian ada kolom lagi. Kolom apa? Sebelahnya explanation. Apa lagi? Oke. Referensi. Referensi. Oke, disingkat ref. Kemudian ada lagi? Debit. Debit. Kemudian? Credit. Sudah? Ada lagi enggak? Sudah ya? Oke. Kemudian kita garis di sini. Maaf ya kalau bentuknya enggak rapi. Jadi ini adalah format umum ya. Format umum ya dari tampilan sebuah jurnal ya. Jurnal umum atau general jurnal. Sehingga ketika nanti teman-teman sudah mulai melakukan jurnal. Jurnal kalau kemarin kan berarti tahapannya masih analisis ya. Sekarang sudah menjurnal. Maka teman-teman harus membuat format ini secara lengkap gitu ya. Jadi tidak boleh hanya melakukan ini. Kecuali nanti teman-teman sudah ada di mata kuliah yang lain. Dimana di situ targetnya adalah bukan lagi kita bisa menyusun jurnal dengan benar ya. Tapi ya tadi lebih ke transaksinya gitu ya. Itu enggak masalah kalau teman-teman mengerjakannya seperti ini. Tapi ketika disuruh membuat jurnal ya lengkap. Maka teman-teman harus membuat dengan format seperti ini. Ya wajib. Oke jadi sesuai dengan kolomnya namanya ya. Jadi pada kolom date ini berarti kita harus isi dengan tanggal ya. Tanggal itu mulai dari tanggalnya sekarang tanggal 9. Ya bulan 9 sama tahunnya 2021 lengkap ya. Kemudian pada kolom explanation ya. Maka disini akan kita masukkan apa? Di kolom explanation isinya. Keterangan. Keterangan apa? Keterangan akun yang bersangkutan. Keterangan transaksinya ya. Iya. Oke berarti yang pertama kita masukkan dulu akunnya. Jadi kalau misalnya tadi transaksinya adalah ini ya. Pembelian equipment secara cash. Maka disini kita masukkan ada equipment. Kemudian kita masukkan cash. Ya agak menjorok juga untuk membedakan antara debit dan kreditnya. Kemudian kita di bawah ya akun kreditnya. Biasanya kita kasih kurung. Kemudian kita kasih penjelasan. Penjelasan singkat ya. Terkait dengan akun yang kita susun disini itu dia menjelaskan apa. Ya jadi kalau ini berarti misalnya purchase equipment misalkan. Pembelian peralatan. Kemudian sebelum masuk ke kolom reference kita masuk ke kolom debit dan kredit. Berarti di kolom debit kredit kita bisa langsung masukkan nominalnya. Debitnya untuk equipmentnya adalah Rp. 5.000. Kemudian cashnya juga berkurang Rp. 5.000. Oke. Jadi ini adalah tampilan dari general journal. Kemudian misalnya di transaksi berikutnya. Kita kasih dua contoh supaya ada gambaran. Misalnya di tanggal 10 bulan 9 2021 misalnya ada transaksi pelunasan piutang. Sorry. Pelunasan piutang. Kita menerima pembayaran pelunasan piutang dari customer. Maka di situ jurnalnya apa? Yang bertambah apa? Transaksi pelunasan. Bukan pelunasan ya. Kita ada customer yang melunasi piutangnya. Kita menerima. Cashnya bertambah. Cashnya bertambah. Betul. Kemudian? Piutang berkurang. Piutangnya berkurang. Oke. Kenapa piutangnya saya taruh di kredit? Kenapa? Ini kita kasih itu ya. Karena piutang berkurangnya di kredit. Piutang berkurangnya di kredit. Betul. Karena saldo normalnya di debit. Dia masuk kelompok akun asetnya. Ini sama-sama kelompok aset ya. Tapi di sini dalam satu transaksi ada asetnya meningkat karena ada penerimaan cash. Kemudian asetnya berkurang karena ada piutang yang sudah dibayarkan. Penerimaan. Cash ya dari piutang misalnya. Kemudian misalnya di sini adalah misalnya 7.000 atau 8.000. 8.000. Dan seterusnya. Jadi nanti kalau ada transaksi yang lain kita list. Kita masukkan di sini tanggalnya. Kemudian kita masukkan akunnya. Kemudian dalam kurung ya. Ini menjelaskan secara singkat bentuk transaksinya itu apa. Jadi ini kalimatnya. Setiap orang bisa beda-beda ya. Intinya menjelaskan bahwa akun yang kita catat itu menunjukkan transaksi apa. Kemudian kita masukkan nominal ya. Pada kolom debit dan kredit. Nah di sini ada kolom reference. Ya ini isinya apa? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan enggak? Atau ada yang sudah sempat baca ya. Kolom reference dalam general journal itu kita isi apa? Nomor akun. Kenapa? Nomor akun. Nomor akun. Betul nomor akun diisi nomor akunnya. Saya taruh di sini. Nomor akun. Kemarin saya sudah menjelaskan belum tentang apa namanya? Kurutan. Oh belum ya. Nanti saya coba. Saya ingat saya. Kelompok akun ya. Chart of account. Sudah saya jelaskan belum? Oke nanti saya coba. Belum ya. Nanti kalau belum saya coba jelaskan di sini. Oke jadi di kolom reference ini kita akan masukkan nomor akun. Tapi ya kapan kita memasukkan nomor akun ini? Jadi nomor akun ya yang kita masukkan ya atau kita update dalam kolom reference di general journal itu kita melakukannya adalah saat kita melakukan posting. Jadi posting itu adalah aktivitas kedua yang kita lakukan setelah jurnal. Jadi nanti teman-teman akan melihat bahwa setelah jurnal kita wajib melakukan posting. Tapi ya tadi dalam posting itu kita akan setelah kita posting ya kita akan mengupdate nomor akun untuk masing-masing akun dalam general journal. Jadi saat menjurnal jadi kolom reference ini malah masih kosong. Kita akan kembali lagi ke sini ya mengisi nomor akun ini setelah saat kita sembari ya sembari kita posting. Jadi kita posting kemudian nanti kita akan update nomor akunnya di sini. Nanti saya akan jelaskan seperti apa gambarannya. Nah sebelum masuk ke sini ya berarti kita harus kenal dulu ya ada yang namanya ini chart of account. Atau daftar akun ya atau list akun gitu ya chart of account, daftar akun atau list akun. Apa itu chart of account atau biasanya disingkatnya adalah COA ya. Silahkan Mas Steven. Jadi dalam sebuah perusahaan itu pasti akan ada ini ya. Pasti mereka punya ini. Biasanya kalau teman-teman praktikum ya itu kemudian dipunya buku praktikumnya ya. Biasanya di awal buku praktikum itu halaman pertamanya itu biasanya informasinya berupa informasi tentang informasi umum perusahaan gitu ya. Jadi misalnya nama perusahaannya, alamatnya, kemudian pemiliknya, kemudian dia itu bentuknya perusahaan apa ya. Kemudian investornya siapa aja, dia punya api utang nggak, punya hutang nggak. Jadi informasi umum terkait dengan perusahaan tersebut. Kemudian misalnya juga metode pencatatan persediaannya dia pakai apa. Misalkan apakah pakai Vivo, apakah pakai average gitu ya dan sebagainya. Jadi di situ biasanya di halaman awal itu isinya adalah informasi umum tentang perusahaan. Kemudian selanjutnya ya biasanya setelah informasi umum di halaman berikutnya itu adalah isinya ini ya. Chart of account atau daftar akun ya. Apa itu daftar akun? Jadi daftar akun itu adalah list ya. List akun-akun yang ada dalam perusahaan. Di mana akun tersebut akan digunakan atau dimanfaatkan nanti untuk mencatat sebuah transaksi atau mendefinisikan sebuah transaksi dalam jurnal. Banyaknya atau jenisnya variasi dari akun tersebut itu tergantung dari masing-masing perusahaan. Jadi setiap, apa namanya, sebentar. Terima kasih. Oke, jadi tadi sampai mana ya, COA. Jadi COA itu ya banyaknya akun dalam sebuah perusahaan dan juga variasinya itu tergantung dari masing-masing perusahaan. Konsepnya adalah perusahaan ini ingin seberapa detail, seberapa detail perusahaan itu mendefinisikan akunnya. Jadi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu jumlah akunnya dan variasinya itu atau penamaannya itu akan berbeda-beda. Walaupun akan ada akun-akun utama yang biasanya muncul atau sama pada setiap perusahaan. Seperti misalnya akun cash, account receivable, supplies, equipment, accounts payable, kemudian capital, revenue, expense, itu biasanya ada. Tapi kalau misalnya untuk detailnya, misalnya cash itu perusahaan mau membedakan antara cash in bank. Ada lagi cashnya itu yang berasal dari cash in bank. Maka akan lebih detail lagi akun cashnya. Jadi untuk masing-masing perusahaan itu akan berbeda-beda jumlah dan variasinya. Maka di sini kita harus mengenal kira-kira akun apa yang disusun pertama kali. Jadi akun apa yang diletakkan di awal sampai nanti di akhir itu akun apa yang diletakkan di akhir COA atau chart of account ini. Maka di situ ada ketentuan umumnya. Jadi biasanya ini juga ketentuan umum yang dipakai juga oleh perusahaan-perusahaan. Jadi biasanya kelompok akun yang disusun dulu dalam daftar akun itu adalah kelompok akun aset. Kelompok akun aset, kemudian liability, kemudian equity, kemudian ada revenue, kemudian ada expense. Jadi ini adalah urutan. Urutan itu berarti harus urut dari atas sampai bawah itu daftar kelompok akun yang disusun dalam COA atau chart of account. Sehingga biasanya kalau tadi saya bilang di sini teman-teman ada menyebutkan nomor akun, maka setiap akun, equipment, cash, piutang, itu pasti dia punya nomor akun mereka sendiri-sendiri. Maka di sini teman-teman harus mengetahui untuk kelompok akun aset itu nomor akunnya berapa, liability itu berapa, equity, revenue, expense itu berapa. Maka di sini biasanya karena aset itu disusun di urutan pertama, maka biasanya nomor akun pada akun-akun kelompok aset itu depannya nomor akunnya adalah kepala 1. Misalnya 1-01, cash, cash itu nomor akunnya 1-01. Terus piutang, piutang itu 1-02. Kemudian yang kedua adalah liability. Liability berarti biasanya adalah nomor akunnya dengan kepala nomor 2. Kemudian equity 3, kemudian revenue 4, kemudian expense adalah 5. Sehingga misalkan teman-teman itu enggak tahu akun itu, misalnya baru pertama kali lihat akun itu, kemudian enggak tahu kira-kira itu masuk, ke kelompok akun yang mana, apakah aset, liability, revenue, expense, atau equity. Teman-teman enggak tahu, tapi di situ ada nomor akunnya. Misalnya di situ nomor akun 4, maka teman-teman bisa mendefinisikan berarti dia masuk ke dalam kelompok revenue. Walaupun teman-teman tepatnya enggak tahu itu akun apa. Tapi tahu bahwa itu adalah masuk ke kelompok revenue. Atau kalau misalnya 2, 2 itu berarti adalah dia dikategorikan sebagai kelompok liability. Sehingga nanti di dalam aset, misalnya ini aset, kelompok akun aset, maka aset itu akan punya akun-akun lagi di bawahnya. Ada cash, ada account receivable, kemudian ada equipment, ada supplies, kemudian misalnya ada building, ada land, macem-macem. Biasanya yang umum-umum yang biasanya kalian ketahui. Itu maka dia akan punya nomor akun ini. Urutannya itu juga disesuaikan dengan urutan ini. Jadi misalnya cash itu adalah karena aset, maka pasti depannya ini 1, 1, 1, semuanya 1 kalau dia masih aset. Kemudian nanti belakangnya, digit belakangnya itu mengikuti urutan penomeran. Karena ini cash itu ada di urutan pertama, maka biasanya adalah 1, kemudian di belakangnya adalah 0, 1. Kemudian pih utang, karena urutan kedua berarti 0, 2, dan seterusnya 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, dan seterusnya. Sebanyak akun yang ada pada kelompok aset di perusahaan tersebut. Kenapa, boleh enggak kalau saya naruh pih utangnya di nomor 1, atau misalnya buildingnya di nomor 1, cashnya nomor terakhir misalkan. Nah, ini juga ada alasan kenapa ada cash itu selalu ditaruh di awal, kemudian biasanya building itu ditaruh di akhir. Artinya kalau misalnya seputar ini, biasanya tadi urutannya kurang lebih gambarannya seperti ini. Itu juga ada alasannya. Jadi kalau teman-teman belajar tentang teori akutansi, alasan-alasan kenapa aset itu disebut aset, kenapa expense itu disebut expense, itu teman-teman belajar ini di teori akutansi. Tapi kalau di program D3, sepertinya tidak ada mata kuliah itu. Mungkin teman-teman bisa cari referensi sendiri. Kalau di universitas, ada mata kuliah itu. Jadi, itu ada alasannya. Jadi biasanya adalah ini untuk kelompok aset. Itu yang disusun lebih awal, itu adalah yang mudah untuk di-convert, atau diubah menjadi cash. Jadi kalau kita membandingkan antara akun cash dengan akun building atau land, itu kira-kira yang mudah. Atau, sorry, kalau cash ya pasti sudah cash. Akun diutang dengan akun building atau land, itu kira-kira yang lebih cepat atau lebih mudah di-convert atau diubah menjadi cash, itu yang mana? Diutang atau land? Oke, kira-kira yang lebih mudah untuk diubah menjadi cash, itu yang piutang atau yang land. Land itu tanah ya. Building itu bangunan. Kira-kira yang mana? Piutang. Yang piutang. Jadi piutang itu kan sebenarnya calon cash. Jadi, ya tadi, berarti urutannya adalah biasanya yang dimulai dari akun yang mudah, yang secara lebih mudah untuk diubah menjadi cash. Itu teman-teman akan belajar di teori akutansi lebih detailnya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Sehingga memang urutannya seperti ini. Jadi, sangat tidak mungkin, biasanya malah tidak ada, building itu urutannya di awal, walaupun itu sama-sama kelompok aset. Jadi, biasanya seperti cash itu selalu di awal, 101, kemudian disusul dengan piutang. Ini kalau equipment dan supplies, malah harusnya lebih duluan supplies. sebentar. Oke, biasanya ya. Oke. Ini equipment. Oke. Jadi, dan seterusnya ya. Begitu juga dengan liability. Liability itu biasanya yang ditaruh di urutan awal adalah accounts payable, hutang dagang dulu. Baru nanti hutang-hutang yang lain. Kemudian ekuitas, itu biasanya modal dulu. Revenue, ya tergantung revenue-nya apa. Biasanya sales, penjualan, kemudian apalagi misalnya service revenue, dan sebagainya. Tergantung dari perusahaannya. Artinya adalah ketika kita memberikan penomoran akun, maka kita harus melihat apakah akun itu masuk ke dalam kategori aset, liabilitas, atau akun yang lain, atau kelompok akun yang lain. Setelah itu kita bisa menentukan digit angka belakangnya berdasarkan urutannya. Cara nanti penomorannya seperti itu. Atau cara membaca nomorannya seperti itu ketika nanti misalnya teman-teman mulai melakukan tadi update nomor akun dalam kolom reference di general journal ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah setelah kita mengenal chart of account, di transaksi-transaksi sebelumnya, teman-teman nanti akan sambil saya pindah ke PPT. Tapi ini saya masuk ke whiteboard dulu supaya teman-teman ada gambaran. Jadi, dalam transaksi yang sebelumnya sudah teman-teman pelajari, misalnya ada pembelian equipment, kemudian misalnya beli supplies, bayar hutang, bayar gaji, itu kan transaksi yang umum terjadi. Biasanya teman-teman sudah ada gambaran kira-kira akun apa yang harus dipakai. Di sini saya mau sedikit mengambil, ada beberapa akun yang, dia namanya unique ya, namanya itu agak mirip dengan kelompok akun gitu, tapi itu sebenarnya bukan akun itu gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Yang pertama di sini adalah akun ya, unearned, ada yang namanya unearned revenue. Kira-kira ada yang tahu enggak, akun ini itu masuk kelompok akun yang mana? Dari ini. Unearned revenue itu masuk kelompok akun mana? Liabilitas, Bu. Liabilitas, kenapa? Oke, betul. Masuk kelompok liability. Kenapa liability? Karena itu merupakan pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Oke, saya tulis di sini ya. Pendapatan diterima di muka. Oke. Ada yang bisa menjelaskan enggak? Maksudnya apa pendapatan diterima di muka dan kenapa dia diakui sebagai kelompok liability? Oke. Merupakan pendapatan yang jasanya belum dipakai, tapi sudah dibayar duluan. Jasanya belum dipakai, tapi sudah dibayar duluan. Jasanya belum dipakai, tapi sudah dibayar duluan. Berarti ini siapa tadi yang menjelaskan? Oh, Lydia. Oke, berarti kalau Mbak Lydia ini menjelaskannya dari sudut pandang customer atau dari sudut perusahaan yang mencatat? Kalau tadi redaksi kalimatnya adalah jasanya belum dipakai, tapi duitnya sudah dibayar duluan. Itu berarti dari sudut pandangnya siapa? Perusahaan kita yang mencatat jurnal atau customer-nya? Perusahaan kita. Perusahaan kita? Dari sudut customer. Perusahaan kita atau customer? Kalau kalimatnya Lydia itu dari customer. Dari customer-nya. Sedangkan kalau pendapatan diterima di muka ini berarti harusnya dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang perusahaan kita. Kalau seandainya dari perusahaan kita berarti kita sudah menerima uangnya dulu, tapi biasanya belum kita berikan kepada customer kita. Oke, betul sekali. Jadi kalau pendapatan diterima di muka itu adalah akun-akun yang dicatat atau sudut pandangnya itu adalah dari perusahaan kita yang mencatat. Karena disebut juga pendapatan diterima di muka atau diterima di awal. Berarti artinya di sini ada dua konsep. Kita sebagai perusahaan itu sudah menerima cash atau hak kita, tapi belum memberikan atau melaksanakan kewajiban kita. Jadi kita sudah menerima, tapi belum melaksanakan kewajiban kita. Nah, bentuknya itu bisa macam-macam ya kewajiban itu. Apakah kalau misalnya dia penjual perusahaan dagang, berarti produknya belum diantar ke customer. Kalau bentuk perusahaan kita adalah jasa, maka kita belum melakukan atau memberikan jasa kita ke customer atau ke klien. Padahal kita sudah menerima cash di awal. Kita sudah menerima hak kita, tapi belum menjalankan kewajiban. Padahal kan harusnya kalau kita sudah menerima hak, harusnya kewajibannya juga sudah selesai. Tapi pada konsep pendapatan diterima di muka ini, kita sudah menerima uangnya dulu, tapi kewajibannya belum dilaksanakan. Maka di situ ada kewajiban yang harus diselesaikan. Atau dilunasi, mungkin lebih ke diselesaikan kata-katanya. Karena kita harusnya tadi misalnya mengantarkan produk, misalnya kalau itu perusahaan dagang, memberikan jasanya. Jadi di sini masuk ke dalam akun liability. Kalau misalkan contohnya kita perusahaan tadi, misalnya service AC. Perusahaan service AC, kemudian kita kerjasama dengan perusahaan, misalnya perusahaan Lidia. Kemudian perusahaan Lidia ini, dia tadi di awal mau ngasih uang, kemudian ini adalah uang untuk pembayaran jasa service misalnya selama beberapa bulan ke depan. Maka setiap bulannya kita harus tadi datang ke perusahaan tersebut untuk memberikan jasa service. Tapi kan itu baru bulan depan, beberapa bulan ke depan. Tapi kita di awal sudah menerima cash-nya. Maka nanti pencatatannya adalah cash pada unearned service revenue atau unearned revenue juga boleh. Jadi karena unearned service revenue masuk kelompok liabilitas, maka unearned revenue yang meningkat ada di kredit, cash-nya sudah diterima ada di posisi debit. Misalnya ini adalah Rp5.000, ini Rp5.000. Jadi unearned revenue, walaupun namanya ada kata-kata revenue, tapi dia bukan kelompok akun pendapatan, tapi dia adalah liability. Kemudian yang kedua ada lagi yang agak spesial. Selain unearned revenue, itu ada prepaid. Prepaid-nya nanti bisa macam-macam. Ada prepaid insurance, dan prepaid apalagi tergantung dari transaksi. Oke, prepaid ini berarti kira-kira dicatat di akun apa? Kalau tadi unearned dicatat sebagai kelompok liability, karena merupakan pendapatan diterima di muka, di mana sudah menerima uang dulu, tapi kewajibannya belum dilaksanakan. Kalau prepaid berarti bagaimana concernnya? Berarti itu kebalikan dari unearned tadi. Berarti dia kita terima dulu. Kita berikan dulu jasanya, baru uangnya diterima kemudian setelahnya. Kita berikan dulu jasanya, baru uangnya kita terima kemudian setelah jasanya kita berikan. Oke, kalau dari sudut pandang perusahaan, berarti redaksinya bagaimana? Dari sudut pandang yang mencatat, kan ini prepaid itu berarti kita yang mencatat. Berarti kalimatnya bagaimana? Redaksinya. Sama ya, unearned revenue kan juga kita melihatnya dari sudut pandang perusahaan kita, karena kita yang akan mencatatkan akun ini. Repaid. Repaid itu artinya apa sih? Dibayar di muka. Dibayar di muka. Oke, di sini ya. Dibayar di muka. Oke, tadi penjelannya sudah hampir betul ya, tapi kita kembalikan ke sudut pandang perusahaan. Jadi artinya apa? Kalau dibayar di muka, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Biasanya melaksanakan kewajibannya dalam bentuk apa? Membayar cash. Kita sudah mengeluarkan uang, tapi belum mendapatkan hak kita. Berarti kalau di sini hubungannya dengan siapa? Biasanya dengan supplier ya. Karena misalnya kita beli, kita beli di awal, kemudian kita sudah, sorry, kita beli, kita sudah bayar di awal, tapi barangnya belum diberikan ke kita. Atau misalnya kalau dia perusahaan jasa juga, kita memanfaatkan atau kita menggunakan perusahaan jasa perusahaan orang lain, di company yang lain, maka kita sudah bayar, kita sudah mengeluarkan cash, tapi kita belum mendapatkan hak kita. Sama, tapi ini berarti dari sisi perusahaan. Kalau yang tadi kan berarti kita sudah dapat uang dari customer, tapi kita belum melaksanakan kewajiban. Kalau yang ini kita sudah bayar ke supplier misalkan, tapi kita belum dapat hak kita. Berarti di sini bisa dicatat sebagai kelompok akun apa? Kalau prepaid. Aset, Bu. Aset, oke. Kita catat sebagai kelompok aset. Karena kita sudah mengeluarkan uang, sudah melaksanakan kewajiban, tapi belum dapat hak kita. Contohnya apa misalnya? Prepaid insurance, misalkan asuransi dibayar di muka. Jadi kalau asuransi itu kan dia, kita bayar preminya kan tiap bulan. Tapi kan kita baru bisa nge-claim asuransi itu kalau memang sudah misalnya ada kejadian kebakaran, atau misalnya tadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada perusahaan kita misalnya. Berarti kan itu kita misalnya bayar untuk satu tahun ke depan, atau misalnya kita untuk bayar untuk premi beberapa bulan ke depan. Berarti kan kita sudah melaksanakan kewajiban, tapi kita belum mendapatkan hak kita. Maka prepaid itu akan dicatat sebagai kelompok aset. Ini yang agak spesial. Sedangkan mungkin kayak misalnya transaksi bayar gaji, berarti jelas salary expense bertambah di debit pada cash. Cash-nya berkurang di kredit. Beli, beri equipment secara cash, beli equipment secara kredit. Kemudian bayar beban sewa kantor misalkan. Itu kan jelas, cuman untuk akun-akun ini namanya teman-teman mungkin bisa sedikit diperhatikan, difahami konsepnya bahwa unearned revenue, walaupun namanya revenue, tapi dia masuk ke liability, sedangkan prepaid itu masuk ke dalam kelompok akun aset. Karena dua konsep yang berbeda ini. Jadi ini sudut pandangnya tetap dari kita, dari perusahaan kita yang mencatat transaksi tersebut. Kemudian, kalau ini sama, bisa jadi misalkan perusahaan kita juga punya AC. Kita juga menggunakan, misalnya, atau kalau kita perusahaan jasa juga, jasa service AC, maka di perusahaan kita ada komputer perusahaan. Kita butuh jasa service komputer dari perusahaan lain. Maka misalkan kita sudah bayar dulu di awal, tapi kita belum dapat servisnya, berarti itu diakui sebagai prepaid. Kemudian, ini transaksi-transaksi nanti yang agak akunnya agak unik, nanti kita akan kembali ke PPT. Kemudian sebelum ke sana, saya lanjutkan dulu penjelasannya. Setelah jurnal, maka teman-teman akan melakukan langkah kedua, yaitu adalah melakukan posting. Jadi, melakukan posting, jadi dari jurnal teman-teman akan melakukan posting. Jadi, posting itu konsepnya adalah memindahkan saldo atau nominal semua akun yang muncul dalam general jurnal. Jadi, kalau misalkan, semoga masih kelihatan ya, tidak terlalu kecil. Jadi, tadi posting itu adalah memindahkan nominal pada semua akun yang muncul dalam general jurnal. Misalkan ada dalam transaksi, itu ada 10 transaksi yang terjadi. Kemudian dalam 10 transaksi ini ada 8 akun yang muncul. Maka kita harus membuatkan yang namanya 8 ledger atau buku besar. Jadi, dalam melakukan posting, posting itu prosesnya, ledger itu medianya. Jadi, kalau di sini jurnal itu prosesnya, medianya adalah general jurnal dengan format yang ini. Ada date, explanation, reference, debit, credit. Ini medianya. Sedangkan dalam posting, istilahnya atau namanya adalah ledger atau bahasa Indonesia-nya adalah buku besar. Kalau teman-teman belajar di SMA atau SMK, itu medianya adalah ledger atau buku besar. Sehingga, kalau dalam perusahaan itu ada 10 transaksi yang muncul, kemudian di situ dari 10 transaksi ternyata hanya memunculkan 8 akun, karena bisa jadi untuk 2 transaksi yang sama, itu menggunakan untuk 1 akun. Jadi, misalnya kayak ini kan ada di 2 transaksi, cash-nya muncul 2 kali. Berarti kan itu bisa jadi... Sebentar. Jadi, kita sebelum melakukan posting, maka harus ada medianya. Medianya apa ya? Jadi, kita berarti harus membuatkan buku besarnya atau ledger, di mana banyaknya ledger yang kita buat itu sebanyak akun yang muncul dalam general jurnal. Kalau di situ ada 10 akun yang muncul, maka harus dibuatkan 10 ledger-nya atau 10 buku besarnya, di mana ledger itu dibuatkan untuk masing-masing akun. Saya buat ke sini dulu. Jadi, ledger itu dibuatkan untuk masing-masing akun. Kalau ada 8... Terima kasih. Oke, jadi ledger atau buku besar tadi dibuatkan untuk masing-masing akun. 8 akun muncul dalam general jurnal, maka dibuatkan juga 8 ledger. Artinya kalau masing-masing akun, berarti cash itu punya ledger sendiri, equipment punya ledger sendiri, account receivable punya ledger sendiri, sampai nanti kalau misalnya di situ akunnya mencakup equity, revenue, expense, itu juga akan dibuatkan. Expense-nya misalnya ada apa saja? Ada rent, kemudian ada salary expense, misalkan itu juga dibuatkan masing-masing. Jadi, sebanyak akun yang muncul dalam jurnal. Maka karena general jurnal itu juga ada format bakunya, maka ledger itu juga harus ada format baku yang harus kalian ketahui. Di sini berarti yang pertama adalah ada kolom sama, kolom tanggal, date, kemudian selanjutnya apa? Dalam ledger. Oke. Apa selanjutnya? Apa? Selanjutnya. Explanation. Oke. Oke, ini mungkin mikrofonnya Mbak Apri bisa dimatikan dulu. Oke. Terima kasih. Setelah Explanation, kemudian apa? Referensi. Referensi. Oke, di sini juga muncul referensi. Nanti kita lihat bedanya apa. Setelah itu? Credit. Credit. Kemudian? Kemudian? Balance. Balance. Oke, atau saldo ya. Balance itu artinya saldo. Oke, kita kasih garis bawah. Nah, kemudian biasanya di atas sini. Itu adalah nama akunnya. Misalnya ini adalah ledger untuk cash. Kemudian nanti di sini. Jadi di samping sini biasanya adalah nomor akunnya. Misalnya cash itu nomor akunnya adalah 1, karena kelompok aset 01, karena dia di urutan pertama. Di pojok kanan atas, itu ada nomor akunnya. Jadi di tengah itu nama akun, kemudian berikutnya adalah formatnya. Nah, berarti sama, berarti date ini juga adalah diisi tanggal. Tanggal berarti ini menyesuaikan dari pemindahan akun yang ada dari general journal, kemudian diposting ke ini ya. Jadi posting itu kan dari general journal, prosesnya ke ledger. Ini posting. Maka di sini tanggalnya juga menyesuaikan. Karena di sini adalah ledgernya untuk ledger cash, berarti kita hanya masukkan nominal pada akun cash saja yang di general journal. Misal, di tanggal 9 September 2021 ada akun cash. Posisinya di kredit. Maka kita pindahkan atau kita posting ke ledgernya. Di sini ya, 9 bulan 9 2021. Kemudian di sini explanationnya. Nah, explanationnya yang di sini adalah bukan akunnya lagi, tapi lebih ke penjelasan singkat terkait dengan transaksi. Tadi cash-nya itu adalah terkait untuk transaksi apa. Misalnya di sini berarti adalah purchase equipment. Kemudian di sini cash-nya adalah di tanggal 9 itu posisinya di kredit. Maka kita masukkan di sini sebesar Rp5.000 di kredit. Maka balance-nya atau saldo-nya berapa? Rp5.000. Tapi ini berarti balance-nya, posisinya ada di kredit. Karena tadi bertambah pertama kali di kredit. Kemudian selanjutnya di tanggal berikutnya, tanggal 10, apakah ada akun cash juga? Ternyata ada akun cash, tapi posisinya di debit. Maka kita juga harus masukkan di sini. Tanggal 10, bulan 9, 2021, untuk penerimaan cash. Cash itu sebesar Rp8.000 di debit. Maka saldonya berapa? Saldo yang di akhir di sini? Rp3.000. Tapi teman-teman berarti harus tahu Rp3.000 ini posisinya adalah saldo-nya di debit. Kenapa? Karena nominal di debit, nilainya adalah lebih besar daripada nominal yang di kredit. Sehingga saldo-nya pasti akan ada di posisi debit. Ini akan terlihat ketika teman-teman itu menggunakan buku besar dengan model T-account. Jadi buku besar itu ada dua tipe. Ada yang formatnya seperti ini. Jadi ini adalah yang format baku yang lengkap, yang biasa dipakai. Ada juga yang versi sederhananya, T. Tapi saya tidak menyarankan ketika teman-teman di awal belajar akutansi itu menggunakan ini. Karena ini sangat sederhana, sehingga disarankan untuk menyusun dengan format yang bagus seperti ini. Biasanya ini saya pakai kalau sedang menjelaskan KBM, jadi lebih cepat. Karena kan tidak mungkin saya buat satu-satu untuk kolomnya. Jadi ada yang namanya ledger itu dengan model namanya adalah T-account. Di mana T-account ini konsepnya sama, debit dan kredit juga. Jadi di tengah itu ada namanya, cash, nama akunnya. Kemudian biasanya di sini, kalau yang di sisi sebelah kiri itu berarti adalah untuk menampung nominal debitnya. Kemudian yang di sini adalah nominal kreditnya. Berarti kalau tadi di awal itu ada tanggal 9, ini 9, bulan 9, itu kreditnya adalah Rp5.000. Kemudian di debit, tanggal 10 bulan 9, ada nominal Rp8.000 yang masuk. Ini debit, ini kredit. Ini debit, ini kredit. Maka saldonya adalah di akhir misalnya, tidak ada transaksi lagi, misalnya tanggal di akhir 30 September, maka saldonya adalah Rp3.000. Rp3.000 posisinya ada di debit. Jadi bukan di kredit, kalau ini jelas karena nominal di debit itu lebih besar daripada di kredit. Tapi kalau di sini kolom balancenya hanya ada satu kolom, tidak kanan-kiri. Sehingga tapi teman-teman harus bisa membedakan bahwa Rp3.000 ini, itu adalah saldo, tapi posisinya di debit. Kalau dia saldo posisinya kredit, biasanya ada tanda kurungnya. Jadi misalnya Rp3.000, dia kredit, kemudian kita kurung. Kenapa kita kurung? Karena saldo normal dari cash itu kan debit. Jadi kalau seperti ini, artinya berarti dia saldonya atau balancenya ada di posisi sebaliknya. Begitu juga dengan ekuitas. Ekuitas saldo normalnya kredit. Kalau ada tanda kurungnya gini, berarti dia posisinya ada di sebaliknya. Maka di sini kita temukan saldo akhirnya adalah sebesar Rp3.000. Balance. Ending balance-nya adalah Rp3.000. Ini kita buat ledger seperti ini. Maka kalau misalnya di situ ada, berarti kalau dari sini ada satu, dua, tiga berdasarkan transaksi ini. Ada tiga akun yang muncul, maka kita akan buatkan tiga ledger seperti ini. Kita buatkan kolom-kolom seperti ini sebanyak tiga kali. Untuk cash, untuk equipment, dan untuk piutang. Kalau misalnya akunnya banyak yang muncul dari general journal, berarti harus dibuatkan juga. Memang lebih enak ketika menggunakan Excel. Jadi kita bisa tinggal copy-copy format ledger-nya, kemudian kita ganti nama akunnya. Tapi di sini teman-teman belajar secara manual. Kita buatkan sampai nanti semua akunnya terposting nominalnya. Sekarang berarti bagaimana kita memastikan bahwa semua akun itu sudah terposting ke ledger. Maka salah satu caranya adalah tadi mengupdate nomor akun yang ada dalam general journal. Sehingga kalau misalkan akun cash pada tanggal 9 ini sudah diposting ke ledger, tadi sebesar 5 ribu, maka kita harus mengupdate nomor akun. Nomor akun pada general journal. Tadi akunnya adalah ini, 101. Maka di sini adalah cashnya sebesar 101. Kita update nomor akunnya. Jadi kapan kita harus mengisi kolom reference pada general journal ini? Yaitu adalah saat kita memposting akun tadi dalam ledger. Setelah kita posting, langsung kita update. Setelah kita posting, langsung kita update. Sehingga kita akan memastikan kalau sudah ada nomor akunnya yang dicatat di situ, artinya akun itu sudah dipindahkan atau diposting ke dalam ledger. Ini tadi cash sudah dipindahkan juga sebesar 8 ribu. Kita tulis di sini, 101. Misalkan belum ada nomornya, berarti artinya itu bisa juga jadi tanda bahwa bisa jadi akun itu belum kita posting. Untuk transaksi itu belum kita posting. Kemudian di sini ada kolom reference pada ledger. Bedanya apa? Reference yang di ledger dengan reference yang di general journal. Bedanya apa? Kira-kira reference yang di general journal itu kita isi apa? Kalau yang di general journal itu isinya bulan. Bulan dari pemastikan ke ledger itu. Bulan. Contohnya gimana? Contohnya kan kalau di general journal, referensinya isinya 101, yaitu nomor akun. Tapi kalau di ledger itu pas tanggal pemustingan ke buku besar. Oke. Mungkin ada lagi? Masukkan yang lain? Ya. Terima kasih tadi Mbak. Siapa jawabannya? Oke, lebih tepatnya ini ya. Jadi kalau reference, kolom reference dalam ledger itu isinya adalah halaman jurnal. Jadi kita akan isi seperti ini. Jurnal halaman satu, jurnal halaman dua, misalkan. Jadi ketika seorang akutan itu mencatat dalam jurnal journal, kalau transaksinya sedikit mungkin dia akan tertampung hanya pada satu halaman saja. Tapi ketika dia sudah berlembar-lembar, maka itu akan ada di halaman dua dan seterusnya. Maka dalam kolom reference ini, Jadi kolom reference dalam ledger itu akan kita masukkan bahwa tadi ya, kita postingnya itu akun dari halaman berapa, dari jurnal halaman berapa. Sehingga kalau ada J1 itu artinya adalah jurnal halaman satu. Jurnal halaman dua, misalkan karena ini di dalam satu halaman yang sama, berarti harusnya ini sama ya. Ini berarti harusnya J1 juga. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ya, ini di general journal, biasanya di ujung ini itu ada juga tulisan J1 gitu ya, jurnal halaman satu gitu, di pojok dari general journalnya. Kalau reference di general journal isinya adalah update-an nomor akun setelah diposting, sedangkan reference pada kolom ledger itu isinya adalah halaman jurnal di mana kita mengambil ya akun tadi. Dari halaman berapa. Kurang lebih tampilan format ledger itu seperti ini. Jadi kita harus buatkan sebanyak akun yang muncul dalam general journal. Oke, selanjutnya ya, setelah kita melakukan posting, maka langkah berikutnya pada chapter 2 ini, yaitu kita akan membuat apa? Kita akan membuat apa? Oke. Kita akan membuat apa? Ada yang tahu? Coba dibuka buku kalian setelah posting. Kita akan membuat apa? Mbak Tia Mitra. Hadir? Raja Saldo. Raja Saldo. Oke, betul. Atau nama lainnya apa? Nama lainnya apa? Trial. Balance. Tau nama Raja Saldo. Ini adalah langkah ketiga yang harus kita lakukan. Setelah tadi di awal kita melakukan analisis, kemudian dipindahkan dalam aktivitas jurnal, kemudian kita melakukan posting. Postingnya itu mengambil nominalnya dari akun-akun yang ada dalam jurnal. Kemudian terakhir, bukan terakhir ya, langkah ketiga pada chapter ini kita melakukan atau kita membuat yang namanya trial balance. Sesuai dengan namanya saldo, Neraja Saldo. Maka di sini kita akan menyajikan saldo akhir. Jadi yang ditampilkan atau disajikan dalam trial balance itu adalah saldo akhir masing-masing akun pada ledernya. Jadi kita akan menyajikan atau menampilkan saldo akhir untuk masing-masing akun pada setiap ledernya. Artinya kalau kita tadi buat tiga leder, misalnya sesuai dengan transaksi yang ini tadi, ada cash, ada equipment, ada piutang, berarti ada tiga leder, maka kita harus memasukkan saldo akhir untuk masing-masing akun. Kita pindahkan dalam trial balance ini. Jadi yang dipindahkan hanya saldo akhirnya saja. Hanya saldo akhirnya saja. Sesuai dengan namanya Neraja Saldo. Sehingga nanti ketika di situ transaksinya banyak, kemudian muncul akunnya juga banyak, maka dalam trial balance ini kita akan melis atau menyusun urutan saldo-saldo akhir pada semua akun yang kita buatkan ledernya. Maka di situ akan muncul banyak sekali akun dengan saldo akhir mereka masing-masing. Berarti bagaimana kita menyusunnya? Berarti formatnya juga ketika membuat trial balance kita buat dulu. Biasanya ada tulisan namanya dulu, trial balance di tengah. Kemudian berikutnya di bawahnya adalah periodenya. Misalnya untuk bulan September. 30, 2021 misalkan. Kemudian kita beri garis tengah. Ini kita buat kopnya dulu. Kemudian di bawah sini, kita mulai dari sisi sebelah kiri. Itu adalah kita menyusun atau melis akun-akun yang muncul di ledger. Jadi akun apa saja yang dibuatkan ledernya itu kita munculkan di sini. Jadi ini saya buat sesuai kalau misalnya ini ya. Supaya teman-teman ada gambaran juga. Jadi bukan mengajukan transaksi yang tiga tadi. Kalau tadi kan hanya tiga akun saja. Jadi kita buatkan listnya ya akun-akunnya. Jadi ada cash. Ada cash, kemudian ada biutang, akun receivable. Nah ini teman-teman ketika melis akun ini, itu juga dasar penyusunannya adalah melihat ini ya. Dasar penyusunannya adalah melihat ini tadi. Nah ini. Jadi urutan kelompok akun. Jadi dimulai dari kelompok akun aset dulu, kemudian akun liabilitas, ekuitas, kemudian revenue baru terakhir adalah akun-akun dalam expense. Nah nanti mengurutkannya juga berdasarkan ini ya. Jadi yang dimasukkan dalam trial balance itu bukan kelompok akun besarnya, tapi akun-akun yang ini. Jadi kita susun dulu berarti dari kelompok yang aset ya. Misalkan dalam transaksi tersebut ada cash yang muncul, ada piutang, kemudian misalnya ada supplies, kemudian ada equipment, kemudian berikutnya kelompok akun liability, ada accounts payable, kemudian ada notes payable misalkan, kemudian beralih ke kelompok akun ekuitas, ada capital misalnya nama pemiliknya adalah James Capital, modelnya James. kemudian beralih ke revenue, misalnya ada service revenue, kemudian ada apalagi misalnya interest revenue, pendapatan bunga, kemudian kita beralih ke expense-nya, ada rent expense misalnya, ada salary expense, dan sebagainya. Ini contoh-contoh misalkan dalam sebuah transaksi di perusahaan itu muncul akun-akun ini. Maka kita harus urutkan ya. Berarti ini adalah kelompok akun aset. Ini aset. Kemudian ini adalah biasanya nomor akunnya adalah 1. 1 titik-titik, kemudian di sini adalah liability, 2 titik-titik, kemudian di sini adalah capital, sorry equity, 3, kemudian di sini ada revenue, 4, kemudian di sini ada expense, 5. Oke. Berarti kita harus urutkan ya. Cara menyusunnya adalah seperti ini. Harus diurutkan, berdasarkan tadi urutan akunnya. Nah, kemudian setelah kita menyusun nama akun, maka di sebelah kanan kita buatkan ya, nama ya. Di atasnya adalah, di sini debit, kita kasih garis bawah, di sebelah sini adalah kredit. Oke. Maka dalam kolom debit dan kredit ini, kita akan memasukkan apa? Saldo akhirnya. Tadi sesuai namanya, berarti yang dimasukkan dalam trial balance adalah hanya saldo akhirnya. Nah, posisinya di mana? Apakah di debit dan di kredit? Tergantung dari posisi akhir dari saldo di ledernya. Kalau misalkan contohnya di sini cash, saldo akhirnya Rp3.000, posisinya di debit atau di kredit? Itu kita masukkan, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, karena kebetulan di sini Rp3.000 itu adalah debit, posisinya, maka kita masukkan di sini cash sebesar Rp3.000. Kemudian nanti biutang misalnya di sini nilainya adalah Rp4.000, supplies misalnya Rp2.000 dan sebagainya. Kemudian equipment itu juga misalnya Rp1.000, account payable Rp500, Rp1.500 ini karena kredit. Kemudian capitalnya misalnya Rp5.000, service revenue-nya Rp7.000, interest-nya Rp2.000, rent expense-nya misalnya Rp1.000, salary-nya adalah Rp500.000. Misalnya, ini saya tidak melihat totalnya berapa. Maka di akhir, kemudian kita harus menjumlahkan total dari sisi kolom debit dan kredit. di mana di sini totalnya itu di kolom debit itu harus sama dengan total di kolom kredit. Kalau ada perbedaan atau selisih yang muncul dalam saldo akhir di trial balance antara debit dengan kredit, itu berarti artinya ada kesalahan. Ada kesalahan yang terjadi. Kesalahannya itu sumbernya juga bisa macam-macam. Bisa mulai dari yang pertama adalah dari jurnalnya, kalian menjurnalnya salah. Kemudian yang kedua dari postingnya, kalian jurnalnya sudah benar, tapi ternyata postingnya misalnya ada yang belum terposting misalkan. Atau sudah diposting tapi angkanya salah. Misalnya Rp5.000 kalian nulisnya Rp50.000. Atau harusnya Rp5.000 tapi kalian nulisnya Rp500.000. Ada digit yang hilang. Kemudian bisa jadi setelah jurnalnya betul, ternyata ledernya juga betul. Ketika kita masukkan ke trial balance, kalian bisa jadi salah memasukkan. Kadang itu bentuk kesalahannya adalah seperti ini. Misalkan harusnya Rp500.000 ditulisnya bisa jadi Rp5.000.000 atau Rp50.000. Karena misalnya tidak pakai titik, jadi teman-teman tidak kelihatan atau tidak nyadir itu nolnya sudah menambahkan berapa. Atau bisa jadi juga gini, harusnya yang dicatat adalah Rp1.500.000, tapi teman-teman mencatatnya adalah bisa Rp15.000, bisa Rp150.000, atau kadang malah kebalik Rp51.000. Itu bisa sangat terjadi, apalagi kalau misalnya kita proses pencatatannya adalah transaksinya banyak, kemudian tadi kita menggunakan manual, kita tulis tangan seperti ini. Karena kalau pakai Excel kan kita bisa pakai formula, kita pakai sama dengan, kemudian kita merujuk pada cell yang akan kita masukkan, kemudian kita enter. Itu akan meminimalisir kesalahan, kesalahan penginputan. Tapi kalau manual kita tulis tangan seperti ini, biasanya sangat mungkin terjadi. Jadi Rp15.000.000 justru malah kita tulisnya adalah Rp51.000.000, kebalik, depan belakangnya itu kebalik. Jadi dalam trial balance, penyebab kenapa saldo akhirnya itu bisa tidak sama, itu teman-teman faktornya banyak. Bisa juga gini, ketika menuliskan di sininya sudah betul semua, tidak ada yang kebalik, nolnya juga sudah sama, tapi menjumlahkan ke bawahnya salah. Itu juga bisa menjadi penyebab kenapa tidak balance. Sehingga nanti teman-teman harus cek ketika tidak balance, targetnya bahwa trial balance itu adalah saldo atau penjumlahan akhir dalam sisi debit dan kredit itu harus sama. Nah kemudian di sini ada informasi tambahan terkait penggunaan notasi mata uang. Jadi kalau dalam menyusun trial balance itu kita akan menggunakan notasi mata uang, bisa Rupiah, bisa Euro, bisa Yen, misalkan dan macam-macam. Dolar misalkan yang paling umum, itu kita akan menggunakan notasi ini, mata uang. Itu hanya digunakan pada awal, di sini Rupiah, dan di akhir, di sini Rupiah, kemudian di akhir ketika total. Jadi untuk yang berikutnya, akun berikutnya, nominal berikutnya, Rp4.000, Rp2.000, Rp1.000 itu tidak perlu kita kasih notasi mata uang. Hanya pada awal, dan di akhir. Kemudian juga informasi tambahan yang kedua adalah ketika kita menjumlahkan, kemudian muncul nominal di akhir, dan itu adalah penjumlahan akhir atau total akhir, maka itu harus kita kasih tanda gini. Misalnya total akhirnya adalah Rp80.000, maka kita harus kasih tanda double line. Jadi di sini Rp80.000, kita kasih tanda double line. Artinya kalau di situ sudah ada double line, ada garis dua seperti ini, berarti sudah tidak ada penghitungan lagi di bawahnya, ini sudah hasil akhir. Jadi teman-teman harus memberikan tanda ini setiap kali, kalau memang itu adalah hasil perhitungan akhir. Kemudian yang menggunakan notasi rupiah seperti ini, notasi mata uang seperti ini, selain trial balance, itu adalah biasanya ketika teman-teman membuat laporan keuangan, misalnya bikin income statement, revenue-nya disusun dulu, kemudian ada expense-nya, maka nominal awal yang muncul dalam kelompok revenue itu harus ada notasi rupiahnya, sorry, notasi mata uangnya. Sama nanti di akhir ketika total mendapatkan income atau loss, maka harus ada notasi mata uangnya. Sedangkan dalam menyusun ledger atau general journal, kita tidak perlu memberikan notasi mata uang. Ya sudah, langsung ditulis saja nominan berapa. Oke, gambaran kurang lebih untuk chapter 2 seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum kita cek PPT-nya, apa yang mungkin belum terbahas di PPT-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi ini atau masih cukup jelas sampai sejauh ini? Sebelum kita pindah ke ini ya, coba saya pindah ke PPT-nya dulu. PPT-nya sebenarnya gambarannya kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi ada debit kredit, kita menjurnal, kemudian ledger, kemudian recording prosesnya seperti apa, sampai kita membuat trial balance. Oke, ini tadi ya untuk pembuatan jurnalnya, the account. Kemudian ada debit, itu harus sama dengan kredit. Kemudian ini ya balance-nya. Ini kalau versi sederhananya. Oke. Ini sebenarnya kalian sudah belajar di minggu lalu ya. Konsep balance di sisi kiri di persamaan akutansi. Sebaliknya ya, jadi ini menggambarkan saldo normal ya. Kalau aset ini berarti posisinya di debit adalah kalau dia meningkat. Jadi hanya ada di debit itu, yang meningkat itu hanya untuk kelompok aset dan expand. Sedangkan liability itu kalau di debit itu ketika posisinya adalah berkurang ya atau decrease ya. Sedangkan untuk kredit berarti sebaliknya. Kemudian Ini juga posisinya masih sama tadi. Kemudian ini berdasarkan persamaan akutansinya ya. Berarti aset itu harus nilainya sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kemudian ini proses menjurnal ya. Jadi ada Apa namanya? Tanggalnya. Kemudian ada penjelasannya. Ada referensinya. Ada debit, ada kredit. Kemudian Saya coba ke jurnalnya ya. Kira-kira Oke, ini ledernya ya. Dalam kelompok aset, akun aset itu kita buatkan ledernya masing-masing. Ada ledernya cash, ledernya Apa namanya? Supplies, ledernya land, ledernya equipment. Kemudian Untuk liability juga dibuatkan masing-masing ledernya. Mulai dari accounts payable, Salary payable, interest payable. Kemudian Untuk ekuitas juga kita buatkan masing-masing. Ada drawing, ada capital. Kemudian ada revenue, ada expense. Untuk yang ekuitas. Kemudian Nah ini tampilan Ledger ya. Tampilan ledger. Jadi ada tanggal, Ada explanation, Ada reference, Ada debit, kredit, dan balance. Dimana nanti saldo akhir ini 94.50 yang akan kita pindahkan ke trial balance. Di samping ini ada nomor akunnya ya. Jadi ada cash, ada nomor akun. Nama akunnya, ada nomor akunnya. Oke, kemudian Nah ini ya, berarti adalah ilustrasi atau proses Dimana kita ya mulai dari general journal, Ya menjurnal, kemudian kita memposting. Ya. Jadi kita disini menjurnal, Dimana untuk transaksi tersebut adalah Misalnya contohnya Adalah investment oleh owner. Jadi disitu pasti ada cash yang bertambah, Capitalnya juga bertambah. Ya cash bertambah di debit, Capital bertambah di kredit. Ya. Sebesar 15.000. Nah di awal ketika kita menjurnal ini, Berarti disini harusnya Referensinya adalah masih kosong. Ya. Ini akan muncul ya setelah kita melakukan posting. Ya. Sebelum kita melakukan posting, Maka kita harus siapkan dulu ledgernya. Berarti disini ada dua akun. Ya. Satu transaksi, dua akun. Maka disitu kita buatkan dua ledger. Ya ledger untuk cash, Ledger untuk capital. Ya. Cash, maka disini kita buatkan Tanggal, penjelasan. Ya penjelasan itu bisa diisi, bisa enggak. Tapi kalian belajar untuk misi dulu ya. Kemudian ada kolom reference, Debit, Kredit, dan Balance. Ya. Maka disini untuk cash, Ya. Kita masukkan saldo atau nominalnya adalah di debit. Ya. 15.000. Maka kita masukkan disini adalah 15.000. Karena sudah di posting, Maka kita update nomor akunnya. Ya. Nomor akun kita lihat disini. 101, kita update ke sini juga, Ke General Journal, 101. Ya. Kemudian saldo-nya berarti 15.000 ada di debit. Ya. Kemudian untuk yang capital, Kita buatkan ledger-nya capital, Kita pindahkan nominalnya, Saldo-nya ada di kredit. Ya. Kita taruh di kredit, Maka balance-nya 15.000 juga, Posisinya di kredit. Sudah kita posting. Maka kita update juga nomor akun di General Journal-nya, 306. Ya. Kemudian setelah itu, Ya. Kita juga mengupdate kolom reference di bagian ledger. Jadi disitu ada, Kita mengambil akun itu pada General Journal halaman 1. Ya. Ini J1. Kita pindahkan disini J1. Disini juga J1. Jadi antara jurnal dengan ledger, Sorry, General Journal dengan ledger itu berhubungan ya. Jadi sangat, apa namanya, sangat berhubungan. Jadi kalian harus, apa namanya, perhatikan. Kemudian berikutnya adalah, Sorry. Nah ini adalah chart of account, ya daftar akun. Ya ada kelompok aset, Kelompok liabilitas, ekuitas, revenue dengan expense. Jadi aset biasanya nomor akunnya kepalanya 1, Liabilitas 2, Ya owners equity 3, Revenue 4, expense. Ya tergantung ya, bisa macam-macam. Ini limanya kemana? Jadi ini ada akun-akun yang biasanya sering muncul, ya. Dalam transaksi kalian, ini yang biasa sudah ada cash. Kalau sudah tahu, piutang, advertising, supplies. Jadi ini supplies yang dimaksud. Kemudian ada tadi ya, prepaid insurance yang tadi kalian belajar. Jadi prepaid itu akan masuk ke dalam kelompok aset. Kemudian equipment, kemudian nanti ada, Kalau ada equipment berarti biasanya ada depreciasinya. Akumulated depreciation. Kemudian jadi kalau depreciasi itu penyusutan. Nanti kalian belajar lebih lanjut tentang konsep depreciasi. Jadi kalau depreciasinya itu masuk ke akun expense, Akumulasinya masuk ke kelompok aset. Jadi depreciasi expense itu biasanya pasangannya dengan akumulasi depreciasi. Tapi depreciasinya masuk ke expense, akumulasinya masuk ke aset. Kemudian liabilitas, biasanya ada notes, ada accounts. Kemudian ada unearned revenue yang tadi. Jadi dia bukan revenue. Kemudian ada salaries, payable, ada interest. Kemudian untuk ekuitas, ada capital, ada drawing. Ada income summary. Kemudian ini nanti teman-teman akan belajar income summary ini biasanya kalau sudah masuk ke advanced accounting. Mungkin di AKM juga sudah dikenalkan di intermediate accounting. Sementara teman-teman kenal saja dulu namanya. Kemudian revenue. Ada service revenue. Kemudian untuk expense, ada macam-macam ya expense. Jadi ini adalah akun-akun yang biasanya muncul dalam transaksi di bukunya si Kieso ini. Nah, kemudian di sini saya mau coba... Bentar ya. Saya cek dulu. Oke. Ini berarti teman-teman kita sambil belajar ya untuk ilustrasi pencatatannya. Supaya teman-teman belajar untuk macam-macam bentuk transaksi ya. Kita mulai di sini ya dari transaksi pada tanggal 1 Oktober. Si Beard, Beard itu namanya susah banget ya. Beard itu menginvestasikan sebesar 10.000 cash di advertising company. Maka di sini karena ada proses investasi, maka di situ yang bertambah adalah apanya? Cash-nya ya. Cash-nya nambah sebesar 10.000. posisinya di debit. Kemudian yang nambah apalagi? Capital model. Modalnya juga bertambah, tapi karena model itu masuk ke ekuitas, ketika bertambah maka dia ada di posisi kredit. Sebesar 10.000. Maka setelah, berarti ini ya, setelah kita buat seperti ini, ini juga bisa dibuktikan dengan ini ya, kesamaan akutansinya. Asetnya 10.000, ekuitasnya juga 10.000. Jadi sisi sebelah kiri itu sama, sudah sama dengan sisi sebelah kanan. Kemudian setelah dari sini, maka kita sudah buat jurnal, maka kita, apa namanya, oh ini baru jurnal ya, masih merekodnya. Ini di sini sampai ke jurnal, kemudian kita posting, kita posting dengan, tapi kalau di sini kita menggunakan T account, versi sederhananya, cash di debit, sudah kita posting, berarti kita bisa update di sini 1.01, kemudian untuk yang capital, itu di kredit, sudah kita posting, berarti kita bisa update 30.01 di bagian jurnalnya. Ini versi sederhananya ya, tampilannya. Oke, kemudian berikutnya adalah, transaksi berikutnya, pada tanggal 1 Oktober juga, pionir itu membeli office equipment, dengan menandatangani ya, perjanjian 3 bulan, untuk notes payable, sebesar 5.000 dengan bunganya adalah 12%. Oke, office equipmentnya harganya 5.000. Oke, berarti di sini transaksinya adalah apa? Ya tadi ya, pembelian equipment dengan notes payable. Maka di sini yang jelas bertambah adalah equipmentnya, ya jadi beli dengan hutang gitu ya, beli equipment dengan hutang. Hutangnya adalah menggunakan notes payable. Equipmentnya bertambah, ya di sisi debit sebesar 5.000, notes payable-nya juga bertambah. Ya, karena notes payable termasuk liability, maka dia di posisi kredit sebesar 5.000. Ya, ini juga persamaan akutansinya sudah sama, ya sisi kiri juga sama dengan sisi kanan. Setelah kita jurnal, kita posting, ya kita posting ke dalam, di account. Ya, ada, kita buatkan ledernya equipment, buatkan ledernya notes payable. Oke, kemudian selanjutnya transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah pada tanggal 2, ya, pionir itu menerima, ya uang 1.200 cash advance, ya dari notes, ya sebagai klien dari perusahaan jasa iklannya itu, ya, yang kira-kira akan di, apa ya, di estimasi itu akan selesai, ya, servisnya itu pada tanggal 31 Desember. Ya, jadi, pada tanggal 2, si pionir, ya perusahaan pionirnya itu menerima cash, sebesar 1.200 dari kliennya, ya, di mana jasa advertising, atau jasa iklannya itu, dia akan selesai kira-kira nanti, di tanggal 31 Desember. Berarti kan masih beberapa bulan ke depan, ya. Sudah nerima dulu di tanggal 2, uangnya, tapi jasanya baru akan selesai, atau diselesaikan nanti di bulan Desember. Berarti masih ada bulan Oktober, November, Desember. Sekitar 3 bulan, ya. 3 bulan ke depan. Berarti disitu artinya apa? Ada cash yang, ada cash yang diterima di muka. Atau pendapatan diterima di muka. Ya, buktinya ini. Ya, cash advance. Ya, artinya adalah pendapatan, atau cash yang diterima di muka. Sehingga disitu ada, akan muncul yang namanya, ini ya, unearned revenue. Di mana masih ada kewajiban, atau liability yang harus kita selesaikan, sampai nanti tanggal 31 Desember. Ya, karena kita sudah menerima uang kasnya dulu di tanggal 2, ya, maka cashnya nambah, unearned revenue-nya juga nambah. Karena kita masih punya kewajiban. Sebesar 1.200. Oke, sama, sudah jurnal, kita nanti posting juga. Sudah posting, kita update nomor akunnya. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober, pionir itu membayar sewa kantor. Untuk bulan Oktober, sebesar Rp. 900. Ya, maka karena bayar sewa kantor, yang jelas pasti ada cash yang keluar. Ya, cashnya di kredit, sebesar Rp. 900. Rent expense-nya, sorry, sebelumnya teman-teman, kan ini tampilannya sudah PPT, kan ya? Yang muncul di Zoom kalian? Sudah, Bu. Oh, ya, oke. Saya kadang suka gitu ya, udah ngomong panjang-panjang, ternyata belum saya kasih akses untuk share screen. Oke, kemudian berarti karena tadi bayar sewa, maka di situ muncul beban sewa. Ya, rent expense kalau bertambah atau muncul, berarti dia di debit sebesar Rp. 900. Kemudian pada tanggal 4 Oktober, pionir itu membayar Rp. 600 untuk one-year insurance policy, yang akan expire itu baru tahun depan, tanggal 30 September. Jadi, kita sudah bayar dulu Rp. 600 untuk asuransi yang dia akan expire-nya itu tahun depan. Artinya, kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan bayar cash dulu, tapi kita belum mendapatkan hak kita. Sehingga di situ akan ada akun prepaid. Prepaid insurance tadi masuk ke kelompok aset, maka ketika bertambah ada di posisi debit, karena ada cash yang kita keluarkan di awal, maka cash-nya berkurang posisinya di kredit. Oke, selanjutnya tanggal 5, pionir membeli estimated 3-month supplies of advertising secara kredit. Jadi, membeli supplies on account. On account itu berarti secara kredit. Berarti teman-teman perhatikan kata-kata yang biasanya muncul. On account itu artinya adalah kredit. Kemudian dari aero supply sebesar Rp. 2.500. Karena beli kredit, berarti yang jelas adalah hutangnya juga nambah. Suplice nambah di debit, karena kita belinya kredit, maka hutangnya nambah posisinya di kredit. Sebesar Rp. 2.500. Kemudian pada tanggal 9 Oktober, pionir itu meng-hire 4 karyawan untuk memulai kerja itu pada tanggal 15. Jadi, pada tanggal 9 itu baru meng-hire dulu. Berarti baru merekrut, nanti baru dia kerjanya tanggal 15. Maka kalau tanggal 9 ini kira-kira ada pencatatan jurnal enggak? Untuk peristiwa tanggal 9. Kita catat enggak jurnalnya? Ada atau tidak? Ada enggak? Adelia Afifah? Mbak Adelia hadir? Hadir, Bu. Ya, kira-kira dicatat enggak transaksi nomor 9? Kita nyatat enggak transaksi nomor 9? Berdasarkan kalimatnya ini ya. Sudah ada jawabannya ya? Itu sebenarnya di depan itu. Ada pencatatan transaksi enggak di situ? Tidak. Tidak ada ya? Kenapa? Kenapa tidak ada pencatatan transaksi? Karena pembayaran pertama itu dibuat tanggal 26 Oktober. Padahal itu masih tanggal 9 Oktober. Karena belum ada tadi ya, apa namanya, faktor-faktor yang menyebabkan bahwa peristiwa tersebut itu bisa dicatat. Jadi misalnya seperti, ya tadi ya, belum mempengaruhi akun aset, liabilitas, ekuitas. Jadi karena tanggal 9 ini masih sifatnya merekrut, belum ada transaksi pembayaran, ya, maka di situ tidak ada pencatatan jurnal. Kemudian, ya, setiap karyawan itu akan menerima salari setiap minggu itu adalah sebesar 500 untuk 5 hari kerja. Itu setiap 2 minggu, ya, terhutang setiap 2 minggu, di mana pembayaran pertama adalah pada tanggal 26. Nah, di sini karena pembayaran pertamanya itu dilakukan pada tanggal 26, maka penjurnalan atau pencatatannya itu akan dimulai pada tanggal 26 ini. Sedangkan tanggal 19 itu kita belum mencatat apapun, ya, karena belum ada pengaruhnya, ya, transaksi itu belum ada pengaruhnya ke aset, liabilitas, atau ekuitas. Oke, kemudian selanjutnya, nah, pada tanggal 20, ya, si Bird, ya, itu melakukan drawing, ya, withdraw 500 cash untuk kebutuhan pribadinya. Ya, ya, jadi si ownernya itu melakukan prefer atau drawing sebesar 500. Ya, maka di sini yang jelas adalah cash-nya berkurang, ya, 500, ya, drawing-nya itu bertambah di debit 500. Ya, kenapa drawing itu bertambah, sorry, kenapa drawing itu bertambah posisinya di debit padahal dia masuk ke lompok ekuitas? Kenapa kira-kira? Kenapa drawing itu kalau terjadi, ya, atau muncul, atau bertambah malah... Karena dia penurunan... Karena dia apa? Karena dia apa tadi? Mbak Siapa tadi yang... Menurunkan ekuitas. Menurunkan ekuitas, betul. Karena dia mengurangi, ya, jadi drawing itu posisinya ada di ekuitas, tapi dia mengurangi. Mengurangi ekuitas. Karena ekuitas itu lebih tepatnya mengurangi model, ya. Karena model itu, sorry, ekuitas itu posisinya ada di kredit, ya, jadi kalau akun itu mengurangi, ya, mengurangi yang posisi kredit tadi, maka berarti harusnya dia saldo normalnya adalah sebaliknya, ya. Berarti dia saldo normalnya kalau bertambah justru malah di debit. Jadi, drawing itu kalau muncul, malah dicatat di debit. Oke, kemudian selanjutnya, ya, pada tanggal 26 Oktober, ya, pionir itu owes tuh berhutang, ya, berhutang, ya, salaris, ya, employee salaris sebesar 4 ribu dan membayarnya secara cash. Ya, ya, maka di sini karena kita bayar gaji, maka di situ muncul salaris expense, ya, di debit dan cash-nya berkurang sebesar 4 ribu. Ya, kemudian tanggal 31, pionir menerima 10 ribu cash, ya, dari Copa Company atas jasa iklan, ya, yang diberikan, ya, pada bulan Oktober. Ya, jadi kita menyediakan jasa iklan ke customer, ya, customernya adalah Copa Company, kemudian kita menerima duit sebesar 10 ribu, ya, maka di sini ada cash yang nambah sebesar 10 ribu, kemudian yang nambah lagi adalah service revenue. Ya, kemudian selanjutnya, oh, sudah ya, itu transaksinya kurang lebih seperti itu. Jadi dari tadi kita sudah menjurnal, kemudian kita melakukan posting juga, maka di setiap posting itu akan ada saldo akhirnya, gitu ya, saldo akhirnya. Ya, di mana sebenarnya di sini, ya, oke, ini berarti untuk transaksi terakhir, ya, transaksi terakhir di sini contohnya misalnya cash, ya. Cash di sini sudah muncul beberapa transaksi, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 26, ya, ada yang di sisi debit, ada yang di sisi kredit, ya, di mana di sini berarti kita akan menentukan saldo normal dalam masing-masing akun yang ada pada ledger, kemudian kita pindahkan ke trial balance, ya, gitu. Nah, ini tampilan dari trial balance-nya, ya. Jadi di sisi sebelah kiri kita susun akun-akunnya sesuai dengan urutan tadi, ya, aset dulu, liabilitas, kemudian capital, ya, ekuitas, kemudian ada revenue, kemudian expense, dan sebagainya. Ya, kemudian di sini ada debit-kredit, kita masukkan, ya, saldo akhir dari masing-masing akun di ledger tadi, kemudian kita totalkan ke bawah, ya, maka nominal, ya, pada kolom debit dengan kredit itu harus sama, sebesar 28.700, ya, kemudian juga ada penggunaan notasi mata uang di awal, ini di awal, ya, dan di akhir. Dan juga ada double line, kalau memang itu adalah perhitungan akhir, ya, atau total akhirnya yang sudah dihitung. Oke. Ya, ya, kurang lebih gambarannya seperti itu, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi hari ini. Oh, sorry, ntar, saya cas dulu, ya. Sambil kalau ada yang mau tanya. Atau sudah cukup jelas semuanya. Ini saya sambil ini, ya, sambil stop record ininya, nanti saya coba, kalau bagus, semoga bagus. стро-lejo, ya, 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 ya. Terima kasih.